Intro Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki Pada video kali ini kami akan membahas tentang kekuatan lengkap bajak laut topi jerami di Perang Besar Wano Kuni Luffy dan kru bajak laut topi jerami lainnya saat ini bisa dibilang merupakan kru bajak laut terkuat non-Yonko meskipun Luffy banyak disebut sebagai kaisar laut kelima dalam cerita One Piece masing-masing kru topi jerami benar-benar memiliki kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh kru bajak laut lainnya mulai dari koki, medis, navigasi, tukang kayu, bahkan sampai hiburan sekalipun tapi perjalanan menuju ke pulau terakhir tentunya tidak mudah dan kekuatan mereka pun harus terus diasah dan terus ditingkatkan karena musuh yang akan dihadapi dan juga jalan yang akan dilewati tidak akan semakin mudah oleh karena itulah kemungkinan besar para kru topi jerami akan memiliki beberapa peningkatan dari segi kekuatannya sejauh ini Luffy adalah karakter yang paling banyak mendapatkan peningkatan dibandingkan kru lainnya tapi sepertinya peningkatan tersebut tidak akan berhenti sampai saat ini saja masih akan ada banyak hal yang akan dilakukan oleh Luffy untuk meningkatkan kekuatannya contohnya saja adalah dengan berkembangnya kemampuan untuk melihat ke masa depan dan meningkatnya Buso Sokuhaki hingga menyerang lawan tanpa harus menyentuhnya kekuatan Gomu Gomu Nomi milik Luffy juga akan pastinya semakin meningkat dengan bangkitnya Gomu Gomu Nomi sampai batas awakening kemungkinan haki raja Luffy pun akan semakin kuat mirip seperti yang dimiliki oleh Sengs tentunya yang masih sampai saat ini dinantikan oleh para fan One Piece dunia adalah munculnya jir selanjutnya dari Luffy yaitu jir lima yang memiliki kekuatan yang cukup luar biasa Zoro selama ini mungkin hanya dikenal sebagai ahli pedang saja tapi dengan tantangan semakin berat tentunya perlu banyak peningkatan yang dilakukan di masa depan Zoro akan memiliki kemampuan yang menggunakan level tertinggi dari armamen haki haki tersebut akan dialirkan ke pedangnya sehingga serangan yang dihasilkannya pun akan semakin kuat Zoro baru saja mendapatkan salah satu pedang yang luar biasa yaitu pedang Emma yang merupakan pedang peninggalan Oden meskipun Emma adalah salah satu pedang kuat level kekuatannya masih dibawah Blackbird tapi untuk mencapai level yang sama dengan Ryuma dan juga Mihawk Zoro harus bisa menyatukan dirinya dengan pedang tersebut Zoro juga akan mengaktifkan haki penguasa sehingga Zoro akan mirip seperti Relic dan dia pun akan belajar untuk bisa memotong api dengan pertarungan melawan King berbeda dengan Zoro Sanji bisa dibilang sedikit lambat dalam hal mengembangkan kekuatannya tapi bisa dipastikan kekuatan Sanji akan terus meningkat Sanji bisa jadi akan memiliki kemampuan level tertinggi dari observasi haki sehingga dia akan memiliki kemampuan yang sama dengan Luffy yaitu melihat ke masa depan dia juga akan meningkatkan busur Sokohaki miliknya Diabijambe adalah salah satu andalan Sanji ketika bertarung melawan musuh yang mungkin Sanji akan mengaktifkan level tertinggi dari jurusnya yaitu Blue Famous versi Diabijambe yang mana panas yang dihasilkan dari tendangannya sangat luar biasa tidak lupa juga kemampuan Resuit yang dia miliki akan semakin meningkat selain mampu membuat Sanji menghilang contohnya adalah alat peningkat kecepatan dan kekuatan saat melakukan tendangan ditambah dengan sepatu andalannya alat yang akan membantunya untuk terbang dan melayang tak hanya itu kostum ini juga memiliki jubah tahan peluru Usopp mungkin adalah salah satu kru yang tidak terlalu pandai dalam bertarung melawan musuh dari jarak dekat tapi kemampuan menembak jitu nya tidak perlu dilakukan lagi peningkatan kekuatan bagi Usopp adalah Kabuto akan memiliki batu laut yang melapisinya demi meningkatkan jarak dan kekuatan tembakannya juga dia akan mampu memiliki haki pengamatan bahkan kemampuan menembak yang meningkat serta berbagai peluru yang selalu bisa diandalkan membuat Usopp akan menjadi penembak jitu nomor satu di dunia sebenarnya peningkatan diri dan kemampuan dari Franky sudah bisa dirasakan saat ini dengan berbagai peralatan yang semakin komplit tapi bukan berarti dia tidak akan bisa lebih kuat lagi bisa jadi di kemudian hari Franky akan memiliki peningkatan kekuatan di armornya dengan menghadirkan kekuatan batu laut di dalamnya juga dia bisa membuka kemampuan busuh shokuhaki yang akan semakin mengeraskan tubuhnya tak hanya itu senjata yang ia buat juga tak kalah penting untuk mementung lawan-lawannya Nami adalah navigator andalan Luffy dan kru topi Jerami dengan pertualangannya semakin besar peran seorang navigator pun dituntut untuk bisa lebih meningkatkan lagi kekuatannya saat ini Zeus sudah ada di tangan Nami dan menjadi salah satu senjata andalannya sepertinya Zeus sudah akan menjadi milik Nami selamanya dan akan membantu Luffy berpetualang itu pun jika Big Mom masih hidup Nami akan memiliki serangan crime tag yang terdapat kekuatan batu laut di dalamnya Zeus adalah sebuah awan lucu yang selalu diandalkan oleh Nami dan akan memiliki haki pengamatan juga Robin merupakan ahli arkeolog dan juga ahli sejarah dari tim Luffy wajar jika dia tidak terlalu sering terlibat dalam pertarungan tapi bukan berarti dia tidak bisa berkembang dalam hal pertarungannya di kemudian hari Robin bisa saja menciptakan sebuah kloning raksasa dari tubuhnya sendiri Robin juga akan memiliki armamen haki yang sebelumnya tidak pernah dia miliki dan kemampuan terakhirnya adalah mampu menciptakan salinan dari apapun yang dia sentuh Chopper adalah dokter dari kapal Sunny dan selalu menjadi andalan bagi semuanya Chopper sendiri sebenarnya mirip dengan sosok anak kecil yang tidak senang bertarung tapi terkadang ketika situasinya mendesak dia bisa diandalkan meskipun kadang dia merepotkan jika dia sudah menjadi sosok raksasa yang tidak terkendali itu pun dulu tapi sekarang Chopper sudah bisa mengendalikan tubuh raksasanya sayangnya untuk mengakses kekuatan tersebut Chopper harus mengkonsumsi semacam obat atau ramuan yaitu Rumble Bark di masa depan Chopper akan bisa mengakses kekuatan Monster Point dari formnya tanpa harus mengkonsumsi Rumble Bark dia juga akan lebih tahan terhadap serangan dan membuka armamen haki yang sebelumnya tidak dia miliki Brook adalah salah satu penghibur di Tonsansani dengan kemampuan bernyanyi dan bermain musik dia juga adalah sosok yang konyol dan senang bercanda tapi Brook juga merupakan salah satu ahli pedang selama ini rasanya belum ada peningkatan berarti dari Brook mungkin di kemudian hari Brook akan mendapatkan sebuah pedang baru dengan tingkat tertinggi namun yang paling utama adalah level tertinggi dari buah iblis miliknya yaitu membuatnya mampu memanipulasi dan mengendalikan semua jiwa yang dia sentuh Sebagai satu-satunya manusia ikan dan mantan Shijibukai yang bergabung dengan kelompok topi jerami Jinbei adalah tambahan terkuat yang luar biasa dari kelompok topi jerami Jinbei akan menjadi tukang pentungnya Luffy saat berhadapan dengan lawan-lawannya bersama dengan Zoro dan juga Sanji lebih gilanya lagi Jinbei mampu bertarung di dua tempat yaitu di daratan maupun di air dengan begitu kerennya bahkan Big Mom pun sempat kewalahan menghadapinya Oke, sekarang dulu pembahasan kali ini Jika nakama menyukai video ini jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Salam Nakama